Kamis pagi, bertepat di ruang banggar DPRD Pati, Komisi BDPRD Pati memanggil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Satpol PP, Bagian Hukum Setda, dan Pemilik Usaha Toko Modern. Pemanggilan ini dilakukan untuk menindaklanjuti temuan Komisi BDPRD Pati setelah menyidak ke sejumlah toko modern yang menyalai aturan namun tetap buka. Diterangkan pada Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2019, mengatur jarak toko modern minimal 500 meter dari pasar tradisional. Namun, sidak Komisi B menemukan terdapat toko modern yang jaraknya kurang dari 500 meter. Di audiensi dijelaskan bahwa toko modern di Pucakwangi sudah beroperasi sebelum perda ditetapkan. Dalam perda tersebut diterangkan bahwa toko modern yang sudah beroperasi sebelum adanya perda, izinnya tetap berlaku. Namun, diwajibkan mendaftarkan pembaruan izin melalui OSS selambat-lambatnya 6 bulan setelah perda ditetapkan. Dari total 138 toko modern, baru 19 toko yang menuntaskan pembaruan izin tersebut. Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin menjelaskan jika setelah ini, pimpinan Dewan akan berkomunikasi dengan Bupati Pati Haryanto untuk membahas win-win solution. Ternyata, ternyata pasar itu sudah berdiri sebelum perda itu muncul, perbub itu muncul. Akan tetapi dalam perda itu aturan peraliannya seperti dijelaskan tadi, setelah 6 bulan harus melakukan izin ulang lagi. Kemudian pihak-pihak terkait dalam hal ini, Desperindak dan DPMST, Tentunya ketika mengeluarkan izin kan sesuai dengan isi perda. Kalau tidak sesuai dengan isi perda, ya diberhentikan dulu. Cuman yang menjadi permasalahan mereka itu kan sudah terlanjur usaha. Nah ketika nanti Desperindak tidak mengeluarkan rekomendasi, tentunya ini nanti kita bicarakan dengan Pak Bupati. Perlu kami sampaikan bahwa sampai dengan saat ini ada 138 tokoh swalaya yang berjadari. Dari 138 yang sudah membaru izinnya sesuai dengan perda nomor 2 tahun 2019 dan sesuai dengan sistem OSS, Online Submission, ini baru 19 yang menghasilkan izin. Sementara itu, dalam forum ini disinggung perihal sosialisasi yang kurang. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Sugiyono, membantah jika pihaknya tidak melakukan sosialisasi. Pihaknya menganggap ketentuan mengenai pembaruan usaha melalui OSS mestinya sudah diterima oleh setiap pemilik usaha. Sugiyono juga mengaku sudah berkomunikasi dengan perusahaan induk dari toko-toko modern. Tim Liputan, Parlemen TV Pati